Jadi, sebelumnya aku main game yang namanya Cursed Crackers For Whom The Bell Toils Enggak cerita, aku lumayan tak jub sama gamenya Setelah itu aku mulai coba-coba liat lah kan Ini siapa sih yang buat gamenya Dan ternyata developernya ada rilis satu game Sebelum dia rilis Cursed Cracker itu Waktu itu, pas kali lagi ada Steam Sale Game yang mau aku ceritain kali ini Harganya cuma 9 ribu pas kubeli Game ini adalah Prodigal Prodigal adalah game action-adventure 2 dimensi Yang simpelnya bisa dibilang mengambil inspirasi Dari game Zelda yang jadul Tapi ini bukan berarti Mereka tidak berinovasi untuk memisahkan identitas game ini Supaya bisa berdiri sendiri Kita bisa ubah nama karakter kita kalau mau Tapi untuk video ini aku pasang nama bawaannya Yaitu Oran Kalau udah pernah main game Zelda yang 2 dimensi Atau minimal pernah main game dengan genre serupa Combat dan eksplorasi di game ini Pasti akan terasa sangat familiar dan intuitif buat dimainkan Kalau belum pernah Dan mungkin ini pertama kali main game kayak gini Jujur Prodigal kurang cocok buat pemula Karena game ini bukan game yang sikit-sikit kasih tutorial Dan terang-terangan kasih tau kegunaan item tertentu Kita bisa bergerak ke 4 arah Atas bawah kiri kanan Di game ini sebagai buru tambang Senjata kita adalah Pickaxe Aku gak tau apa nama bahasa Indonesia nya Beliung kali ya Kita bisa nyerang musuh Dan ada juga mekanik charge Jadi kalau kita tahan tombol nyerang agak lama Nanti kita bisa buat spin attack gitu muter Untuk nyerang semua yang di sekitar kita Spin attack ini kayaknya gak ada di cast out dalam game Aku ketemu gak sengaja karena coba-coba sendiri Tapi mungkin ada sih Tapi aku aja yang gak fokus bacanya Sepanjang game nanti Kita juga akan dapat alat-alat baru Buat bantu kita navigasi di dungeon Karena ada juga elemen puzzle Yang memang perlu alat-alat tadi Supaya kita bisa lewatin ruangan dungeon nya Ada juga alat yang kasih kita akses Ke area yang sebelumnya gak bisa kita capai Ada juga ruangan rahasia Yang isinya duit atau barang Dan lore-lore cerita dunia di game ini Biasanya di akhir dungeon kita bakal lawan boss Setiap boss di game ini punya mekanik yang unik Dan sekali lagi Kalau udah pernah main game kayak gini Bossnya gampang lah lawannya Tapi tetap seru sih Salah satu boss kesukaanku di game ini Ada boss hamster dalam bola gitu Jadi cara kita ngalahin dia itu Kita harus pukul dia Biar dia nabrak ke bola-bola duri yang ada di dinding gitu Jadi dia kena damage Ada batu mineral yang kalau kita dapetin bisa nambah total darah kita Kalau kalian merasa gamenya terlalu susah Ada beberapa barang yang bisa kita beli di kota buat kasih kita buff Ada yang kasih kita damage tambahan Ada yang buat kalau kita jatuh kita gak kena damage sama sekali Ada yang buat kita dapat ekstra darah Prodigal bisa ditamatin tanpa buff ini sama sekali Jadi anggap aja buff ini kayak modifier Supaya gavenya lebih gampang Kalau memang kalian males repot Walaupun aspek rasio dari gamenya kelihatan 16 banding 9 Tapi di bagian kiri dan kanan layar itu banyak diambil Buat UI barang, uang, darah, dan waktu juga Jadi sebenarnya bagian layar yang murni buat main itu Lebih terasa kayak aspek rasio 4 banding 3 aja Visual dan desain di game ini sering kita lihat dipakai Buat game-game yang memang mengejar estetik game zaman dulu gitu Tapi dengan sentuhan yang lebih modern lah Aku lumayan suka liatnya Secara besarnya cerita dari Prodigal ini terbagi menjadi act 1 dan act 2 Cerita kita dimulai dari sebuah surat yang minta orang, karakter kita Buat pulang ke kampung halamannya Kita tiba di pelabuhan kota Di sini kita udah dapat kendali penuh atas karakter kita Jadi udah bisa jalan-jalan keliling kalau mau Kita disambut oleh sheriff kota Terus dia kasih tau kita arah ke rumah kakek kita Dari situ, ceritanya berlanjut dengan kita diperkenalkan ke karakter-karakter lain Dan cerita mereka masing-masing Hubungan kita dengan NPC lain jadi salah satu faktor besar yang mendorong cerita di game ini Pada dasarnya, Oran, karakter kita itu, tumbuh besar di kota ini Jadi pas dia pulang kampung, orang-orang udah kenal sama dia Tapi di awal-awal game, ada beberapa NPC yang nggak menerima kepulangan dia dengan tangan terbuka Utamanya karena apa yang dia perbuat saat dia pergi dari kota ini Semakin jauh kita main gamenya, pada akhirnya kita bisa lihat hubungan Oran dengan NPC lain membaik Mulai dari dialog dan cutscene-cutscene yang muncul Dialog sehari-hari dari para penduduk kota ini dan interaksi kita dengan mereka Awalnya mungkin terasa agak dangkal dan sederhana ya Tapi menurutku, dangkal dan sederhana ini bukan berarti jelek sih Cutscene di game ini adalah bagian favoritku Karena disinilah kita bisa lihat perkembangan hubungan antara Oran dengan NPC lain Dan interaksi antar sesama NPC penduduk kota ini juga Cutscene ini bisa muncul karena kita masuk ke bangunan tertentu Atau setelah kerjain side quest dari karakter tertentu Setelah kita mengenal penduduk lain lebih dalam Barulah terasa kalau mereka ini beneran hidup gitu Bukan cuma sekedar NPC aja Oran, karakter kita ini adalah silent protagonist Tapi kadang kita bisa dapat pilihan dialog dalam bentuk yes atau no Dari NPC tertentu Yang kemudian akan berdampak ke cerita dan hubungan kita dalam game ini Semua NPC di kota ini punya desain dan kepribadian yang cukup unik Untuk memisahkan mereka antara satu sama lain Ada penjaga toko sepatu yang selalu ngantuk Minum kopi terus Ada pustakawan yang selalu bantu kita Kalau kita nggak tahu mau kemana untuk lanjutin cerita gamenya Dan bagian terbaik dari aspek sosial di game ini Menurutku pribadi ya Ada romanceable NPC Jadi di game ini kita bisa nikah Ada lumayan banyak karakter yang bisa kita pilih Tergantung mana yang menarik perhatian kita Aku sendiri condong ke Kitten, Lin, dan River Tapi karena aku nggak tahu triggernya pertama kali main Aku nggak sengaja nikah sama Kitten Di game ini juga ada siklus pagi dan malam Banyak NPC yang posisinya berubah tergantung waktu di game ini Tapi di luar dari perubahan posisi NPC itu Aku kurang tahu pasti sih apa guna siklus pagi dan malam di game ini Kayaknya ada cutscene yang ter-trigger di jam-jam tertentu Tapi aku nggak pasti juga Sekarang kita mulai masuk ke spoiler tipis-tipis ya Oke lanjut ya Jadi act 1 dan act 2 yang mencakup cerita utama dari game ini Sebenarnya cukup pendek Dan bisa diselesaikan dalam waktu 4 jam atau kurang gitu Kalau misalnya memang mau cepat ya Nah Jadi daging dari game ini tuh sebenarnya ada di post game kontennya Setelah kita tamatin act 2 dari gamenya Habis itu roll credit kan Kita diarahin ke main menu Terus kalau kita load save file kita tadi Nanti kita bisa akses post game konten Ada dungeon baru yang bisa kita akses Ada interaksi dan misi baru yang bisa kita kerjain Dan bahkan kalau kita tamatin semua post game kontennya Kita bakal dapat cerita ending tambahan Ada NPC yang baru muncul pas kita akses post game konten Dan mereka bukan cuma NPC tambahan gak jelas aja gitu ya Tapi mereka malah jadi hal yang mendorong cerita di post game konten kita itu Ada juga hubungan antar penduduk kota yang baru bisa kita kembangkan di post game konten Buat kalian yang malas kerjain post game kontennya Silahkan berhenti di act 2 Namanya juga post game konten ya Ini gak wajib dikerjain Tapi untuk orang yang enjoy dan udah melekat ke game ini Beserta dengan karakter-karakternya Post game konten itu rasanya kayak bonus aja gitu Menurutku lebih dari setengah game ini ada di post game kontennya Aku pribadi super senang mainin post game kontennya Tapi aku paham Ada orang yang mungkin merasa post game konten pada umumnya agak berlebihan Dulu aku sering mikir Kenapa harus jadi post game konten? Kenapa gak dimasukin ke jalan game utamanya aja langsung? Tapi ini memang kembali lagi ke bayangan game yang mau dibuat sama developernya ya Bisa jadi menurut mereka ceritanya udah selesai gitu Dan ini cuma jadi epilog aja Bisa jadi Mekanik yang mereka mau masukin itu gak cocok dengan laju jalan cerita utamanya Oke Itu tadi adalah Prodigal Setelah aku tamatin gamenya dan mainin post game kontennya Aku berharap konsep game ini Dieksplore lagi sama developernya Terus mereka buat sequel atau game dengan konsep yang sama Tapi lebih luas dan lebih dalam gitu Di balik gameplay yang super sederhana Ada aspek sosial dan cerita game yang makin didalami Makin buat aku tertarik dengan karakter dan dunia dari game ini Kabar baiknya Berdasarkan trailer yang kulihat Game yang lebih luas dan lebih dalam dengan konsep yang serupa itu Ada sebenarnya dan rilis sebelum lama ini juga Namanya Veritus Dari developer yang sama Tapi sebagai gamer yang berusaha untuk seirit mungkin Belum lagi banyaknya backlog game yang belum kepegang Untuk saat ini Veritus masih kita endap dulu lah ya di wishlist Nunggu diskon agak banyak Terima kasih buat yang nonton videonya sampai habis Like kalau suka videonya Dan dislike kalau gak suka Silahkan komen kalau punya rekomendasi game Atau Apa sih game yang menurut kalian adalah hidden gem? Game apa yang seharusnya lebih banyak lagi orang mainin? Tulis di bawah ya Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.